hai hai renta-lofami namidah demikian yo yo pade kabare deng beriki alpin pada ngelanjutakan anime kimenoka daidaidaisuki episode 9 sampai 10 nih yang sebelumnya menceritakan rentaro yang mendapatkan pacar kelimanya dan di episode kali ini ada plot twist yang bikin kalian kaget rek bener cak gue saja sampai termehong-mehong dan just sebelum kita masuk ke alur ceritanya subscribe like dan share ke temen-temen kalian biar admin semakin semangat membuat kontennya dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama rek 1, 2, 3 kepeseng kisah 9 kita diperlihatkan di malam itu runa dimarahi dan diancam oleh seseorang yang tak lain tak bukan adalah ibunya lalu kita melompat saat mereka semua ngedate di taman terlihat mereka masing-masing sangat senang sekali nih ada yang ngumpulin sari bunga untuk penelitian obat ada yang menghirup udara segar dan juga ada yang cengar-cengir sendiri dan yang membawa mereka ke sini adalah hakari lalu tiba-tiba ada pengumuman kalau acara bulanan akan segera dimulai yaitu lempar baget hakari menjelaskan kalau acara ini adalah andalan atau cekpot di taman ini siapapun yang berhasil menangkap baget tersebut maka mereka akan mengenakan busana pengantin dan dihiasi oleh bunga dan akan mendapatkan foto sebagai kenangan sontahlah mereka semua semangat nih dan memakai gaun pengantin adalah impian hakari dari kecil maka dari itu ia ingin mewujudkan impiannya itu di hari ini akan tetapi saat mereka berkumpul eh ternyata pesertanya sudah banyak banget nih dan tiba-tiba datang satu peserta yang mirip seperti gorila padahan dia seorang cewek ya dia ke sini sambil membawa bawahannya supaya bisa berfoto dengan pacarnya ya terungkap dia adalah geng motor yang didirikan dari abad 21 maka dari itu mereka juga menggunakan strategi dengan cara berkumpul dan mereka akan bekerja sama untuk mendapatkan baget bunga itu lalu mereka akan mengundi siapa yang akan menjadi pemenangnya nah disitu mereka menyunsun strategi karena Shizuka kecil makanya Shizuka harus berhati-hati dan soal Kusuri ia akan berubah menjadi dirinya yang normal kembali maka dari itu sindikat gorila memiliki saingan yaitu family rentaru nah lalu acara pun dimulai si pembawa acara menerangkan kalau mereka mempunyai tamu yang akan melempar baket bunga dia adalah mantan pelempar tolak peluru dan juga memiliki lengan supersonik ya dia tidak lain tidak bukan adalah si nenek peot sontaklah rentaru kaget dong ternyata bugua capsack bukan seorang pencium maut saja malahan ia juga seorang mantan atlet lalu si nenek peot itu pun mulai melempar baket bunganya sejauh mungkin dan akan tetapi tiba-tiba grup gorila melakukan serangan fisik padahal di dalam peraturan itu tidak diperbolehkan tapi grup gorila menyatakan kalau mereka sedang latihan sehingga itu tidak dihitung sebagai pelanggaran aturan dan untungnya saja di saat hakari hampir terkena hantaman gorila karene muncul menyelamatkannya dan karena tidak terima dengan pernyataan grup gorila tersebut alhasil karene pun akan melawan pemimpin grup gorila dan mengajaknya berduel supaya mereka bisa melanjutkan pertandingan nah disitu grup gorila melakukan putaran angin beliung dan kalau di bahasa jawakan artinya pendil muter memang begitu rek bahasanya sehingga karena teknik tersebut baket itu pun menuju ke arah grup gorila akan tetapi tiba-tiba dari atas muncul seseorang yang terjun bebas ya dia adalah Shizuka sebab karena angin puting beliung itu Shizuka bisa sampai di atas nah disitu Shizuka langsung mengambil baket bunga itu namun dirinya lupa dong tanpa handuk itu Shizuka tidak bisa melayang kembali alhasil Shizuka pun langsung terjun bebas maka dari itu mereka berdika mencoba menyelamatkannya dengan cara menangkapnya eh akan tetapi dan untungnya Rintaro langsung menyelamatkan Shizuka sehingga baket itu pun berhasil dimenangkan oleh famili Rintaro makanya si pemimpin gorila merasa sedih tapi Karine mengucapkan terima kasih karena sudah bertarung dengannya dan juga menyelamatkannya sebab jika dia berada disana tadi ia tidak bisa melakukan apa-apa karena maka dari itu mereka berlima pun akan menentukan siapa yang akan berfoto dengan Rintaro dan untungnya Hakari sudah membawa Lutri barang siapa yang memilih setik yang ujungnya berwarna merah maka dialah pemenangnya terungkap Hakari sudah melakukan hal ini meskipun ia tahu berapa kejamnya tapi dia ingin memujudkan impian masa kecilnya dan Hakari sudah memberikan tanda untuk setik pemenang dengan koresan kecil di ujung setik dan supaya tidak dicurigai makanya Hakari menyuruh Nano untuk mengambil duluan sebab Nano selalu berpikir efisien pasti ia akan memilih setik yang paling dekat dengannya maka dari itu Hakari akan menjauhkan setik pemenangnya di bagian belakang Hakari meminta maaf kepada semuanya karena ini demi bisa menggapai impian masa kecilnya akan tetapi dukaan Hakari salah dong sebab Nano malah akan mengambil semuanya eh akan tetapi mereka sudah mengambil satu persatu dan hokinya Hakari mendapatkan setik pemenangnya sontaklah Hakari sangat senang sekali eh tapi si Kusuri nangis menyerik-nyerik tuh karena tidak dapat berpotok dengan Rintaro alhasil Hakari yang melihat itu pun merasa bersalah demi mendapatkan kenangan indah dengan Rintaro dirinya mengorbankan semua teman-temannya maka dari itu Hakari menyuruh Kusuri untuk menggantikannya sontaklah mereka semua kaget dong tuh men gitu Hakari berpikiran dewasa namun setelah mendekap di dua gunungnya Kusuri pun sadar dan ia pun tidak jadi deh ingin berpotok dengan Rintaro malahan jadi ingin melihat Hakari yang berpotok bahagia dengan Rintaro sebab di dalam pikirannya Hakari bahagia Kusuri pun juga ikut bahagia maka dari itu Hakari menyuruh mereka semua untuk ikut berfoto juga dan singkat cerita mereka pun berfoto bersama nah disitu Hakari berterima kasih kepada Rintaro karena sudah mau membuat impiannya terkabul yaitu mengenakan gaun dan berfoto dengan orang yang ia cintai lalu Hakari mengungkapkan kalau ia ingin meminta sesuatu meskipun agak egois kepada Rintaro dan Rintaro mengiakkan hal itu dan bakal menuruti semua permintaannya akan tetapi Hakari disitu malah menyuruh Rintaro untuk memutuskannya dong leh sontaklah Rintaro bingung apa maksud dari perkataan Hakari tersebut makanya ia harus berbicara dengannya untuk mendapatkan penjelasan namun selesai dari berganti baju eh Rintaro mendapatkan kabar dong kalau Hakari pulang duluan katanya ada urusan mendadak kebelet tipis kah itu? itu lu anjir what the fuck sontaklah mereka semua merasakan kalau ada sesuatu hal yang terjadi dan disitu Rintaro mencoba menelponnya namun tidak diangkat sama sekali sehingga jalan terakhirnya adalah mengunjungi rumah Hakari secara langsung karena di belakang foto Hakari terdapat alamat rumahnya nah singkat cerita sesampainya di rumah Hakari Rintaro kaget dong ternyata Hakari anak orang kaya sebab di rumahnya sudah ada kolam dan berbagai macam barang mewah disitu Rintaro mencoba memanggil Hakari dan tiba-tiba datang pak sapem dong yang mengamankannya tapi untungnya Hakari menyuruhin Rintaro untuk segera bersembunyi nah disitu Rintaro mendapatkan telpon misterius yang ternyata itu dari Hakari ya Hakari menggunakan telpon rumahnya Rintaro menyatakan alasannya ia datang kesini untuk mendapatkan jawaban kenapa Hakari ingin putus dengannya Hakari bilang kalau ia mulai bosan dengan Rintaro akan tetapi Rintaro tidak percaya dengan pernyataan itu sebab Rintaro tahu kalau Hakari berbohong dan Rintaro tidak akan pulang sebelum Hakari jujur kepada Rintaro Hakari menyatakan kalau hubungan mereka diketahui oleh ibunya dan ibunya menyuruhnya untuk segera putus dengan Rintaro dengan cara mengambil ponselnya dan memindahkan Hakari ke sekolahan lain dan Hakari akan pindah besok harinya bahkan Hakari tidak tahu kemana ia akan dipindahkan Hakari tidak bisa membantah karena tidak peduli seberapa egois ibunya ibunya akan menggunakan uang demi keinginannya sehingga hubungan mereka sudah berakhir selama lama-lamanya dan tiba-tiba ibunya datang nih menyuruh Rintaro untuk jangan pernah muncul di hadapan Hakari lagi dan menyatakan kalau ia bisa menyingkirkan hama sekolah kapanpun dan dimanapun namun setelah menutup teleponnya akhirnya Rintaro pun keperkok oleh Pak Sapa dan Sapa itu mengerti kalau Rintaro adalah mantan bacar Hakari Pak Sapa menyatakan kalau ia disuruh untuk menyingkirkan Rintaro jika datang ke sini alhasil Rintaro tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena tidak semuanya bisa diubah kata Pak Sapa di dalam Hakari memohon kepada ibunya untuk tidak melakukan apa-apa kepada Rintaro dan ia berjanji tidak akan melanggar perkataan ibunya lagi disitu ibunya pun langsung memeluknya karena ini semua demi masa depan anaknya yang cerah singkat cerita akhirnya Rintaro pun pulang sambil wajah bersedih Rintaro bingung harus melakukan apa karena ia tidak mempunyai kekuatan, kepintaran maupun uang dan kekuasaan dia itu hanyalah bocah yang jatuh cinta makanya Rek kalau jatuh cinta kalian harus bersiap-siap dulu mulai dari mental, kekuatan dan juga kemapanan disitu Rintaro tidak menyerah meskipun ia tidak mempunyai semua syarat itu tapi ia punya satu keyakinan yaitu kekuatan mencintai Hakari makanya Rintaro memberitahu semua pacarnya soal hal ini Rintaro menyatakan kalau ia bakal menyusup ke rumah Hakari dan akan membawa Hakari pergi dari sana mungkin bisa disebut sebagai kawin lari bro tapi disini Rintaro tidak tahu seberapa lama mereka akan kabur dan Rintaro akan mempertaruhkan semuanya makanya di malam hari ini Hakari dan Rintaro akan keluar dari kota ini dan Rintaro menyuruh pacarnya untuk menunggu mereka kembali eh tapi Karen menyatakan kalau begitu artinya mereka tidak bisa bertemu Rintaro lagi dong dan bilang kalau Karennya akan ikut sebab mana mungkin ia bisa terus-terusan menungguin dan terus mencintai Rintaro yang entah kemana nah setelah mendengarkan pernyataan tersebut Rintaro kaget dong dan tak disangka mereka semua juga akan ikut ya meskipun hanya meningkatkan kesempatan sekitar 0,01% mereka bersedia untuk ikut dan misi penyelamatan Hakari pun akan mereka mulai ya meskipun Rintaro akan khawatir dengan mereka tapi mereka yang meminta sendiri sehingga diputuskan deh mereka akan ikut pergi bersamanya dan kisah 10 sehingga cerita di malam itu mereka bernama langsung beraksi nah sesampainya di halaman rumah mereka gaget dong ternyata Hakari adalah anak orang kaya yang memiliki halaman luas dan air pancur tapi Rintaro memberitahu mereka kalau keamanan disini sangat ketat makanya mereka harus tetap berhati-hati dan fokus dan mereka bersama-sama akan melaksanakan penculikan Hakari demi Rintaro Family Pertama-tama mereka berencana melempar kaca dengan bola lembut supaya menarik perhatian Hakari akan tetapi di saat melempar bola tersebut eh ternyata bolanya menghilang dong saat terjatuh dan saat dicari-cari eh ternyata diambil oleh kucing Hakari sehingga terjadilah kejar-kejaran antara Karine, Kusuri dan kucing tersebut tapi di saat Nano akan mengambil bola itu dengan kekerasan Rintaro langsung melarangnya dan tiba-tiba mereka mendengar suara penjaga alhasil mereka pun langsung bersembunyi untungnya penjaga itu berpikir kalau kerusuhan itu dikarenakan kucing tersebut karena setiap malam biasanya kucing itu selalu melakukan kerusuhan maka dari itu mereka pun berganti rencana dengan masuk ke rumah secara langsung dan Nano memiliki akal nih karena kucing tersebut otomatis di rumah ada pintu khusus peliharaan dan beneran dong seperti dugaannya akan tetapi di saat mereka bertanya kepada Kusuri apakah dia memiliki obat pengecil tubuh lagi alhasil Nano pun melakukan hal ini sontaklah tak disangka Nano berhasil membuka pintu tersebut dong ya Nano menjelaskan kalau ia mengetahui kunci pintu tersebut dari jenis pintunya dan dengan beberapa kerikil ia bisa membuka kunci tersebut akan tetapi akibatnya kuku Nano menjadi berdarah makanya Rintaro segera mengobatinya nah kenapa Nano melakukan hal seperti ini sebab ia ingin menyelamatkan Hakari karena dia adalah teman terbaiknya akan tetapi di saat mereka masuk ke dalam ruang tamu eh mereka disambut dong dengan monster yang ternyata seekor anjing penjaga akan tetapi di saat mereka keluar eh si Rintaro sadar dong kalau si Juka tertinggal di dalam tapi ketika dicek eh ternyata si Juka tidak bisa berdiri karena ketakutan namun ketika Rintaro berteriak Nano menutup mulutnya karena teriakan akan memprovokasi anjing penjaga maka dari itu mereka membiarkan si Juka untuk melakukan sesuatu meskipun dia bingung sendiri sih eh tak diduga si Juka tiba-tiba tidur terlentang sebab hanya ini yang bisa dirinya lakukan sekarang dan si Juka akan mengorbankan dirinya demi Hakari tetapi di saat anjing itu mendekatinya eh si anjing itu malah menjilat di tangisan si Juka dong itu karena anjing memiliki naluri untuk melindungi makhluk yang terlihat lemah seperti bayi sontaklah mereka berdika yang mendengar pernyataan itu sangat senang sekali nih ternyata si Juka juga punya kelebihan akan tetapi mereka tidak bisa masuk kecuali si Juka mencungkil mata anjing tersebut kata Nano ya mana mungkin pejir pejir maka dari itu kusuri mengeluarkan ramuannya yaitu ramuan tidur makhluk itu akan tetapi di saat kusuri memberikan ramuan itu kepada si Juka dan menjelaskannya eh si Juka malah meminumnya dong alhasil si Juka pun langsung molor tapi untungnya ada bekas cairan di mulutnya alhasil saat anjing itu menjelatnya anjing itu pun tertidur sehingga rencana mereka pun berhasil dan si Juka akan dibangunkan menggunakan obat penawar nah singkat cerita sekarang mereka pun masuk ke lorong akan tetapi kucing tersebut juga ikut masuk dong dan di saat kucing itu maju ke depan tiba-tiba terdengar suara alarm yang menandakan kalau ruangan ini terdapat sensor infrared alhasil mereka pun langsung bersembunyi sebelum penjaga datang dan untungnya si penjaga itu hanya melihat si kucing saja yang selalu membunyikan alarm ini setiap malam alhasil mereka pun tidak berpikiran aneh-aneh dan segera membawa kucing tersebut keluar sehingga mereka pun selamat maka dari itu sekarang mereka berpikir bagaimana cara melewati alarm tersebut sebab tanpa menggunakan kaca mata infrared mereka hanya memiliki 1% kemungkinan kata Nano dan untungnya Kusuri mengingat suatu ramuannya lalu ia pun mengeluarkan surat dan mengeluarkan opat tetes mata penglihatan infra merah dan Rintaro akan memakai ramuan tersebut ya meskipun Nano menjelaskan beberapa kurugian yang nanti mereka dapat tapi di saat Rintaro selesai memakai ramuan itu Kusuri menyatakan dong efek sampingnya ya itu adalah kebutaan gak ngomong dari tadi nah supaya obat itu bekerja Rintaro disuruh untuk menutup matanya sampai obat itu bereaksi akan tetapi mereka sadar dong Kusuri menggunakan obat itu untuk mendaftarkan diri ke laboratorium impiannya mereka bingung kenapa Kusuri melakukan hal ini padahal itu adalah impiannya tapi Kusuri menjelaskan kalau ia melakukan ini karena Hakari adalah teman terbaiknya jauh lebih penting daripada tim penelitian itu dan akhirnya obat itu pun mulai bekerja akan tetapi di saat Rintaro mulai melihat sensor infrarednya lah tidak mungkin coy melewati sensor sebanyak ini akan tetapi Rintaro memiliki rencana sebab sensor itu hanya cuma terpasang di bagian bawah sampai tengah sehingga mereka bisa melewati langit-langit atap sebab langit-langit tersebut memiliki lampu akan tetapi mereka bingung bagaimana cara naik ke atas itu sebab ruangan ini sangat lebar makanya mereka tidak bisa meniru adegan di film-film akan tetapi Nano menjelaskan kalau mereka bisa melakukan tapi dengan dua orang akan tetapi mereka bingung dong karena mereka semua perempuan tapi Nano sadar kalau Karine adalah cewek yang mirip laki-laki alhasil Rintaro dan Karine pun disuruh bekerja sama woy aku perempuan ya awalnya Karine tidak percaya kalau ini bakal berhasil akan tetapi Rintaro menyakinkannya sehingga rencana mereka pun dimulai akan tetapi di tengah perjalanan pacu Karine maju dong dan karena Rintaro tidak bisa melihat Rintaro menganggap kalau itu pacu Karine yang licin dan Karine malah berpohong dong kalau itu beneran sehingga disaat melanjutkan perjalanan Karine malah geli-geli sendiri nih sampai ia tak tertahankan ingin mengeluarkan sesuatu sesuatu apa Jack? kok bikin penasaran Jack? waduh gak bahaya tak ya singkat cerita akhirnya mereka pun melewati sensor inframerat tersebut sehingga Karine pun marah-marah dong dengan rumah ini maka dari itu sekarang Rintaro dan Karine akan melanjutkan perjalanan berduaan saja dan sisanya disuruh untuk bersembunyi di luar sampai mereka kembali dan Rintaro berjanji akan membawa Hakari pulang bersama mereka nah singkat cerita sesampainya mereka di lorong kamar akhirnya mereka menemukan kamar Hakari akan tetapi disaat Karine membuka pintunya terlihat di dalam Hakari sedang menangisi foto bersama mereka semua akan tetapi tiba-tiba alarm berbunyi sebab pintu tersebut dipasang alarm supaya Hakari tidak bisa melarikan diri dan Hakari disini kebingungan kenapa mereka semua berada disini namun sayangnya mereka sudah telat karena penjaga sudah berada di depan mereka lalu datanglah sang ibu Hakari di sisi lain ya mereka sekarang menunggu di halaman dan karena mereka membuat suara penjaga pun mengeceknya tapi untungnya penjaga itu menganggap kalau mereka adalah kucing kembali ke dalam Hakari khawatir nih dengan Rintaro sebab ini adalah kesempatan terakhir untuk bertemu dengannya dan mungkin besok ia tidak bisa melihat Rintaro kembali dan ia berharap kalau Rintaro bisa selamat dari ibunya di sisi lain Rintaro dan Karine menghadap ibu Hakari ya ini adalah pertama mereka bertemu ya disitu ibunya menghancam kalau jika melakukan sesuatu kepada anaknya mereka akan ditahan akan tetapi ibu Rintaro salvuk dong dengan mata Rintaro dan bertanya apakah dia dari isekai dan Rintaro hanya bisa melakukan satu cara yaitu memohon dan meminta restu kepada ibu Hakari secara langsung agak tetapi ibu Hakari tidak percaya dengan janji manis Rintaro sebab di saat ibu Hakari berusia 13 tahun di saat ia duduk di kelas 2 SMP ia melahirkan Hakari dan kenapa ia melakukan hal itu? karena orang yang ia cintai jatuh sakit dan ditakdirkan untuk meninggoy maka dari itu ibu Hakari perlu kenang-kenangan sesuatu untuk membuktikan bahwa dia ada maka dari itu ibu Hakari di waktu itu melakukan iseminasi atau kesuburan diri sehingga terlahir Hakari di umur 13 tahunnya dan ibunya menyatakan kalau Hakari sama seperti dirinya sekalinya jatuh cinta maka ia akan cinta mati kepadanya dan menyakini bahwa cinta adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang bahagia tapi di saat dia meninggoy ibu Hakari merasa sendirian dan menjadi single mom sini sama admin sehingga di waktu itu ibu Hakari mendedikasikan dirinya untuk membesarkan Hakari dengan kasih sayang dan ia sangat mencedai Hakari sebab menjadi sinar harapan yang terang beneran dan sejak dia meninggoy ibu Hakari tidak pernah merasakan jatuh cinta lagi seperti mendapatkan kebahagiaan yang ia inginkan makanya ibunya tidak ingin Hakari mengalami penyesalan yang menyayatkan hati ini makanya ibu Hakari membuka mata Hakari sebelum terlambat bahwa pria dengan lima pacar tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan hidup yang ia impikan disitu ibu Hakari bukan marah tapi karena ia sudah membulatkan keputusannya yaitu untuk memisahkan mereka berdua berdasarkan pengalamannya sendiri dan Rintaro tidak bisa mengubah keputusannya tersebut dengan kata-kata eh namun disitu Rintaro malah menangis dong alasannya Rintaro menangis karena ibu Hakari dan Hakari melalui banyak hal Rintaro merasakan hal yang sama makanya ia tidak ingin Hakari menyesali apapun Rintaro berjanji tidak akan membuat Hakari seperti itu bahkan jika itu terjadi maka bunuhlah aku kata Rintaro akan tetapi karena tangisan tersebut efek dari ramuan infra merah pun boleh menghilang nih akan tetapi disaat mereka menatap satu sama lain lah eh pelet twistnya muncul dong ternyata ibu Hakari adalah kekasih Rintaro juga waduh gimana ini bang bang ya bagaimana ya cak disitu ibu Hakari merasakan perasaan yang telah hilang selama 16 tahun makanya ia langsung jatuh cinta mati kepada Rintaro kepenseng dan episode kali ini pun bersambung Rek waduh gimana kok peletis banget gini Rek waduh sangat di luar nurul dan bagi kalian yang sudah terkena spoiler ya pasti biasa saja sih Admin juga kena kok aduh bang si bang si ini orang anjir anjir dan Admin tidak membayangkan kalau anak dan ibunya menjadi kekasih satu gitu waduh parah sih Rintaro ngembet seibu-ibunya gak pangpaca dapet anaknya sekaligus dapet mertuanya juga gitu kayak yang itu tuh loh 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 kak bahaya tabang kere jangan anggap serius di konten ini karena ini cuma bercanda gak bercanda sih kayak hiburan-hiburan waduh oke mari kita baca-baca komen kalian dan Admin sudah mengeceps satu user nih yang bertanya seperti Q&A let's go oke dari Ray Senpai Min aku ada pertanyaan nih satu kesibukan Admin selain Youtube apa Min? Admin biasanya apa ya namanya ya kalau di Islam namanya sulawatan sih Admin menjadi sound systemnya cuy makanya Admin ngerti soal suara-suara gini ya kan dua-dua proses editing dan upload satu video berapa menit? oh editing kalau editing tuh 2 jam 4 jam yang lama itu membuat narasinya waduh bisa satu hari bisa satu minggu tergantung tergantung lamanya sih oke tiga anime favorit apa Min? waduh anime favorit ya kan hmm favorit ya Kimetsu cuy Kimetsu sama Bogunokokoro sih sumpah ngakak banget aku liat Bogunokokoro itu terus kalau yang lain sih lupa cuy ada kok yang sampai bikin Admin nangis ah itu tuh My Darling in the Frank what the hell anime pertama yang Admin tonton cuy sampai nangis Admin dua kali nonton nangis semua waduh para Admin ini wibu oke re kok logat logat Admin kok ganti gini sih gimana sih aku lah eh logatku ganti gimana ini oke re oke lanjut kita baca-baca komen kalian lagi nih malah ganti logat Admin oke lanjut dari Vicky01 mau nanya nih sampean orang mana eh gak pake raw aku gak aku aku laus ngomong aku ini orang Jawa coy saya ini orang Jawa Jawa ya oke dari user FD4B6PY7U anjir sulit banget so aksik nih Adminnya kenapa harus disensor sih dengan kata besar dan garis di bawah sambil di bol dolar kuning udah itu cuy alasan kenapa disensor tolong lah re gak bisa Admin kalau dengan dolar kuning Admin gak semakin semangat gitu loh gak semangat membuat kontennya tadinya gitu maafan Admin ke atas ketidaknyamanannya makanya kalau kalian ingin menonton animenya kalian gak promosiin si Admin si ya kalian tau sendiri lah kemana harusan oke lanjut oke terakhir nih dari Amien Zahro aku sehat bang kon sehat tah gitu maksudnya dia sehat gimana Admin juga sehat kah gitu Admin sehat re waduh makasih sudah bertanya kesehatan Admin Admin sehat kok meskipun tidak bisa tidur sih oke dan banyak dari kalian yang meminta untuk versi satu jam dan mohon bersabar karena ini belum tamat dan untuk memberitahuan untuk Kimi Zero ya kan itu Admin akan rangkum tiga episode langsung biar langsung tamat re ya kan mohon bersabar tiga minggu oke lah terima kasih kepada semuanya terkhusus untuk Bang Ultra yang sudah mau collab dengan Admin terima kasih Bang Ultra dan oke lah sampai jumpa di episode berikutnya oke bye bye roar kepen zing hehehe Terima kasih. Terima kasih.